assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama mister oba bersop disini kita akan mengunting dengan menggunakan telapak nomor satu saja kita lihat hasilnya bagaimana ya langsung saja telapak nomor satu ya tracknya ke atas dan untuk di bagian pertengahannya nanti kita standarkan nah di standarkan untuk menghilangkan garis dari track ke atas tadi guys di standarkan di standarkan dan di ayun sedikit demi sedikit dari pertengahan telapak nomor satu tadi tracknya ke atas tadi dan untuk di bagian belakang sama guys di standarkan ya di standarkan dan di ayun ayun sedikit demi sedikit di ayun-ayun sampai halus ya guys Nah untuk di bagian samping kanan sama pengerjaannya guys dengan samping kiri tadi tracknya ke bawah tracknya ke bawah di ayun setengah ya guys di ayun-ayun setengah jangan sampai ke atas kelewatan untuk di bagian bawah ya tracknya di ke atas kan untuk menghaluskan untuk di bagian bawah yang rambut lebihnya ya di haluskan harus rapi ya guys penghalusannya di ayunkan sedikit demi sedikit di ayunkan sedikit demi sedikit ya guys di ayun-ayun sampai merata ya sampai nggak terlihat garis dan untuk menghaluskan lagi kita menggunakan sisir untuk bagian yang rambut lebihnya ya untuk kita angkat untuk penghalusan bisa kita gunakan sisir di haluskan sedikit nah seperti pada gambar ini ya guys pada video ini maksudnya yang agak lepotan maaf nah di kepala dari pelanggan kita guys banyak agak-agak lengkungan ya maaf kalau kelihatannya kurang rapi di belakang karena lukukannya agak dalam ya guys jadi kita harus ekstra lebih untuk membasmi biar enggak kelihatan kelihatan yang lukukannya ya tapi jika lukukannya agak dalam ya tidak bisa dipungkiri guys itu walaupun kita gimana cara kita ngatur kepatinannya lebih ya masih kelihatan juga guys tapi kita di video kali ini semaksimal mungkin akan menghilangkan menghilangkan yang dari kerutan-kerutan ya guys untuk di bagian bawah dengan nomor kosong tanpa alas ya guys yaitu tracknya ke atas untuk bagian bawah minima satu jari ya guys dan distandarkan lagi ya untuk menghilangkan dari tracknya ke atas hatinya distandarkan sedikit-sedikit sedikit kita ayun-ayun biar enggak kelihatan garis ya guys nah ini untuk di bagian atasnya guys kita bisa menggunakan pelakon nomor satu yaitu tracknya ke atas untuk menghilangkan garis ya menghilangkan garis yang yang terlihat sedikit demi sedikit kita ayun-ayun sedikit nah sudah hilangkan untuk di bagian atasnya kita menggunakan sisir di ayun-ayun menggunakan sisir dan dipapas sedikit demi sedikit untuk menghilangkan orang yang rambut kelihatan 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 apa ya kelihatan enggak rapi gitu ini harus sedikit lagi ya guys untuk menghaluskan lagi untuk menghilangkan garis kita posok sedikit demi sedikit biar yang rambut lebih-lebih enggak ada lagi terlihat tersisa ya Nah untuk di bagian belakang ini kita harus ekstra guys eh karena kepala dari tomornya banyak lekukannya guys jadi lekukannya tersebut jika kita tarik ke dalam ya gradasinya akan hancur ya guys yaitu beginilah hasilnya guys kalau jika yang costumernya lekukannya agak dalam dan agak sedikit banyak juga ya guys kita tidak bisa membesut nah ini membesut terlalu dalam ya guys jadi sedikit 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 biar agak menyamarkan untuk bagian lekukan-lekukannya nah sedikit jangan terlalu dalam ya guys nanti enggak juga bagus hasilnya oke terus nomor satu tracknya ke atas dari bagian bawah dan tracknya standar untuk di bagian atasnya untuk menghilangkan dari track ke atas tadi untuk menghilangkan garisnya maksudnya guys nah dan di bagian kiri yaitu sama pengerjaannya guys untuk bagian kanan tadi untuk menghilangkan menghilangkan dari lekukan ini kita menggunakan tapan nomor satu guys digosok sedikit demi sedikit untuk menyamarkan dari lekukan dalam ini dah langsung untuk merapikan langsung merayun ke atas ya untuk pengambilan rambut rambut belakang atas begini caranya guys di ambil sedikit demi sedikit ujungnya yang tidak rata ya untuk bagian bawah kita haruskan lagi sedikit untuk menghaluskan lebih halus lagi guys jadi double extra double extra kita membasmi garis-garisnya sama ya sama ya tracknya ke atas untuk satu jari ya guys jangan sampai berlebih nanti enggak mantap pastinya untuk satu jari saja digosok digosok sedikit digosok nah ini matanya standar guys untuk menghilangkan garis dari mata kosong track ke atas tadi ya ini matanya standar hilangkan garisnya jadi bagian atasnya kita bisa menggunakan sisir untuk pengambilan bagian-bagian yang enggak enggak terambil tadi dari kelapa nomor satu tadi guys kita bisa menggunakan sisir ini cara memotong untuk telapak nomor satu saja guys tidak ada telapak-telapak nomor dua guys begini caranya dan hasilnya juga begini guys boson sedikit demi sedikit pengambilan sisir kita merengkan guys nah untuk menghilangkan garis-garis kita gosok sedikit demi sedikit untuk garis flavor nomor satu yaitu tracknya kebawah menyambarkan garis-garis dari garis yang nampak-nampak lepukannya guys yang tidak merata tadi kita gosok gosok sedikit demi sedikit untuk menghaluskan dimatakan standar guys tim matanya standar kita gosok jangan sampai ke atas gosoknya guys nanti enggak bagus juga hasilnya di gosok sedikit demi sedikit ini agak mendingan ya guys halus dan kita basmi lagi dengan sisir untuk memperhalus lagi dari gradasi-gradasinya ini ya guys oke lanjut papas juga untuk bagian rambut rambut bandelnya namanya rambut bandel untuk bagian atas ini nah yang ingin request request untuk guntingan guntingan atau seni-seni rambut yang berikutnya bisa di tulis di komentar di bawah ya guys request rambut bagaimana nanti kita akan usahakan kita akan membuat tutorialnya guys jangan lupa like subscribe komen untuk video ini ya guys dengan subscribe kalian kami bisa membuat konten-konten untuk kita semua untuk kita belajar bersama ya guys semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi yang ingin request untuk tutorial-tutorial selanjutnya saya tulis komentar di bawah ini ya guys di bawah komentarnya nanti kita akan merekomendasikan komentar-komentarnya untuk komentar selanjutnya kita akan insya Allah kita akan membuat tutorialnya nah di bagian ini kita akan menggunting untuk di bagian atasnya guys di bagian atas tidak saya turi penjelasan yang real ya guys karena di bagian atas karena di sini untuk di sampingnya saja tapi di bagian atas bisa kalian lihat sendiri cara pemotongannya step by stepnya guys dan videonya juga jangan ada skip-skip ya guys nanti kalau di skip-skip bisa gagal paham atau gagal permanen guys yang ingin request tutorial selanjutnya bisa di komen di bawah ya guys untuk sekali lagi dan selesai untuk tahap ini kita teruskan di tahap pengerukan guys selamat menikmati 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 selamat menikmati